nabi adam di surga itu mewah semuanya ada ini iblis nangis nangis kelihatan empati di takoi mayu kikai iblis jaman itu iblis darang-darang ketoronak nakal dari ketoronak nakal aku susah mikir kue sakit kononeng suargo enak ingeni skwabe ono sayangi sitok orano jaminan pewa badining suargo akhirnya badem kepikiran enak ingeni terus dicabut itu kaya oboh akhirnya takok akhirnya terus hal adhuluka ala syajarotil khuldi wa mulkil layabla ketak dudono nak kepengen awet iku kudumangan wethuldi wet sing dati keabadian kayak apa kontrosinya Allah belona biadam lain sebut fadallahuma bikur at iblis ya menunjukkan ke Adam dan Hawa dengan cara yang menipu dengan cara yang licik ini kupurak-purak nangis ben Nabi Adam percaya mana sampai dirayuang dengan nangis-nangis hati-hati paham ya ya cerita ini cerita orang-orang udah siang buat ini cerita Benjaman ngerti bahwa Quran itu memenuhi kriteria ilmiah tentang tipu-tipu ya ceritanya tentang iblis itu maksud paham ya meskipun sama yang rasa diwarai kita pinterkabel ya bongso bongso bhodoni wak wisdok ahli fadallahuma bikurur akhirnya Nabi Adam takok lu sersepe piye benaku abadi ya kan kudumangan wethuldi padahal wethuldiku dilarang tapi itu satu-satunya cara kalau kamu ingin abadi di surga udah berhubung mulai ngomong anti nangis akhirnya Nabi Adam mulai tertarik barang mulai tertarik Nabi Adam iling loh tapi saya dilarang makan pohon itu dilarang akhirnya terus iblisku sumpah wako samahuma inni laguma laminan nasih wawahi aku jujur Nah ketika dengar kata wawah Nabi Adam yang soleh soleh banget ketika dengar kata Allah itu ada garansi garansi itu jaminan Allah itu dat yang hebat yang super yang maha maka enggak akan ada makhluk menyebut Allah kemudian mencatut dan bohong gempur nak ngoten akhirnya mangan wethuldi nah sama aku pengen disengin Nabi Adam minimal kadu sekolah minimal akhirnya Nabi Adam ini mangan wethuldi terus disalahan objek pengiran wongku buah sakmono akiye miliaran kokono sitok tak larangnya buat langgar dam-dam cik nemen nih wongkabeh ku halal sitok haramnya kayak kok keberatan akhirnya kenapa Allah maklumi Nabi Adam ya Rabbi gusti iblisku sumpah nganggi asmani jenengan ini cerita tentang tafsir ibnu kasir ma'adzunnu anna ahaddan yahlifu bika kaliban engkau ini zat yang maha makasih anda akan pernah mengira bahwa ada seseorang mencatut nama engkau kemudian dia bohong ya itu kata kuncinya nih ayat wako samahuma ngkau sumpah ya contoh gampang kalo berkali-kali tiap ngaji cerita kalo ini akmuritibah maimun misalnya ada orang biasa mbodoni kulo wis biasa mbodoni kulo lah tapi nak muni gus kue ditibali bahamun kira-kira tak konfirmasi apa enggak enggak kan ya kok pengurus nyayasan tibali pak najib kok pelayan tenang kan gambarnya PHK wis misalnya 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 senajang kau ngabariku ya biasa mbodoni tapi ini ngayasan menoro pak najib wah sebahaya kok enak ditentang misalnya Nabi Adam ngertes nah iblis itu biasa mbodoni pak najib tapi masalahnya meniwawah akhirnya Nabi Adam ma'adzunnu anna ahaddan yahnifu bika kaliban telun buat nate nyongkogus dia ada orang pake nama engkau kemudian dia boh wis saya sampein bayangnu misalnya sampein anak buah pak harto atau anak buah presiden siapapun wis saya santri kan kamu biasa bodoni nah utang ranyaur biasa bodoni tapi saat itu ngunih kan ditibali bahamun ditibali baharwani kira-kira kamu konfirmasi ulang apa enggak enggak kan karena yang manggil itu maha mulanya akhirnya Allah itu maklumi Nabi Adam salah maklumi mulanya lucu caranya ngusir Nabi Adam lucu dan kita usir ke suargo yang aturanis yang melanggar itu diusir tapi tak sangoni disangoni tunggu mulanya disebut fatala kau ada mu mirrobihi kalimat Adam disangoni tak laku itu tak laki ijazah itu jadi lucu caranya ngusir ya gue tak usir tapi tak ijazah itu kok itu wocoknya kok tak balik nona ini suargo lu buatan ini kan ngaji tafsir tenang buatan mau itu kasar ngaji tenang lu pencapan ngerti nah kulon itu ngeregani bahak kulon kalau menerbaik paling matur Pak Najib bahak kulon udah marah nih buyut asnawi sepon jadi nak nak pinter kok orang ngeregani buyut ini mau ada tujuan jadi buatan pamer kalau pinter pamer buyut-buyutku diputu pinter bentungannya rarugi mana ya tahu nangis kalau diputu pinter mana ya tahu nangis beneran ya lumayan kan ya ada yang mustajab harusnya ngurau gak ke nah yang pinter yang nam mustajab niku yang dipuyuk pinter kok melok pinter rugi kan wong nak dibah-bah alim di jatah safa'at nak koya alim dewi rugi gak guna noha juga lain yang suka mergawi rugi diwari sana ada kok mergawi jadi putunya wali ya pilih ini kali niru alimi utara usah niru mergantuk fasilitas numpang itu yawong pinter akhirnya nih bu disangoni Pak Najib fatala ko adamu mirrobi jelas ada kata mirrobi lu 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 biasa orang diusir kok disangoni buat nabi atam senggwun ya jen disangoni gini dan kita tak usir tak sangoni lagi wacoh ya diwacoh mulanya dawe ulama-ulama iblis diusir ke suarga nabi adam ya diusir podo diusir ya podo salah kenapa nabi adam kok disayang pengirahan kok korban penipuan ya ampun Terima kasih.